Bangsa Israel membuat berhala anak lembu emas Keluaran 32 ayat 1-10 Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia lalu berkatalah Harun kepada mereka tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan dan bawalah semuanya kepadaku lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun diterimanyalah itu dari tangan mereka dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan kemudian berkatalah mereka Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir ketika Harun melihat itu didirikanyalah mezbah di depan anak lembu itu berserulah Harun katanya besok, hari raya bagi Tuhan dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum kemudian bangunlah mereka dan bersukaria berfirmanlah Tuhan kepada Musa pergilah, turunlah sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya segera juga mereka menyimpang dari jalan yang ku perintahkan kepada mereka mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir lagi firman Tuhan kepada Musa telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murka ku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka tetapi engkau akanku buat menjadi bangsa yang besar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!